Selamat siang semuanya. Ya, inilah acara yang menantikan Bujo, belajar bahasa Jepang online. Dan kami menggunakan buku ini, Bahasa Jepang dengan BJ Sistem, ditulis oleh Oku Nobuyuki, atau nama Jepannya, agama Jawanya Bujo Yudhistiro, ya Bujo artinya untung. Jadi, dengan bejo ya, belajar bahasa Jepang online ini, jangan mudah-mudahan, pasti Anda menjadi bejo untung. Dan kali ini kita belajar dari satu per satu. Mulai dari pelajaran satu, Anda sudah dapat buku ini? Kalau belum dapat buku ini, cepatlah hubungi PT. C. atau Bungka Juku mendapatkan buku ini. Ya, dan kalau buku satu dan buku dua, mulai dari Aisatsu, Salam. Dan sebelumnya, tolong baca ini. Kuduga, pay lang ahasa Jepang. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi coba ulang-ulang saja Dan disini ada catatan Saya baca ya Kata-kata yang di atas hanya dipakai Waktu bertemu orang saja Waktu berpisah tidak boleh dipakai Jadi misalnya itu kan kalau telepon Selamat pagi Halo ya oke Terima kasih Begitu kan Tapi kalau bahasa Jepang Ohayou gozaimasu Ohayou konnichiwa Konbanwa Ini hanya dipakai untuk Waktu bertemu orang saja Dan maaf ya Kalau bagi orang yang belum pakai buku ya Mungkin penasarannya artinya ya Artinya Ohayou gozaimasu dan ohayou Artinya selamat pagi Kalau selamat siang Konnichiwa Dan selamat malam Konbanwa Soba tsukari lagi ya Selamat pagi Kulikai 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 Oayou gozaimasu Oayou gozaimasu Karo antara tamantaman ya Jidamau Sopan ya Karo antara tamang Karo selamat pagi ya Dara Oayou Oayou Karo selamat siang Konnichiwa Konnichiwa Kalau selamat malam Konbanwa Konbanwa Ya Itulah aisatsu Aisatsu adalah Dasar untuk membuat hubungan antara manusia Lebih lancar Jadi aisatulah Kita hafal dengan ucapkan Dan mulai hari ini ya mulai sekarang Kalau ketemu orang ya pura-pura Ya walaupun temannya orang Indonesia Tapi pura-pura saja Pakai bahasa Jepang Ya Nah kemudian Dari buku pelajaran satu ini Kita sudah mulai Tulis hiragana Ya Tapi tidak usah takut Kita satu per satu ya Nah hiragana Catatannya Saya coba baca ya Dalam tulisan bahasa Jepang Biasanya Menggunakan tiga macam huruf Kadang-kadang juga Menggunakan huruf latin Yaitu hiragana Katakana Dan kanji Hiragana dan katakana Menjelaskan bunyinya Seperti tulisan Jawa Maka Satu huruf menjelaskan Satu suku kata Lihat daftar hiragana Yang di belakang buku ini Dalam bahasa Jepang tidak ada huruf mati Jadi Huruf hiragana katakana Hanya 55 macam saja Kanji adalah huruf yang berasal dari Cina Satu kanji menjelaskan satu arti atau lebih Penjelasan selanjutnya Waktu mulai belajar kanji Maksudnya mulai buku dua ya Jadi sekarang konsentrasi hiragana dulu Waktu menulis urutan Waktu menulis urutan pada umumnya dari atas ke bawah dan kiri ke kanan Jadi untuk menulis ya Urutannya Tolong perhatikan Kalau urutannya salah Tulisannya jadi jelek Atau bacanya susah juga Dan kita mulai ya Hiragana Pertama apa Pertama adalah tulisan No Ini tulisan no yang sering pakai Nah maaf kalau biji sistem ini Bukan belajar hiragana Bukan urutan A, I, U, W, O Tapi kita belajar tulisan yang sering pakai dulu Pertama adalah no Coba lihat urutannya gimana Dari sini putar No Dan kalau di buku Ada Kotak-kotak seperti ini Jadi sekarang Tolong menulis no Ya Kita pause dulu ya Pause dulu dan tulis no Dan tolong perhatikan Waktu menulis no Sambil ngomong Sambil ngomong Seperti No 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 Seperti ini Kenapa? Karena otak manusia Kalau menulis dengan diam Yang aktif Adalah hanya tangan dan mata saja Jadi hafalnya terlambat Kalau sambil ngomong Tangannya aktif Matanya aktif Murudnya aktif Kupinya aktif Kalau misalnya itu kan Kalau ibunya sedang masak sambal Hidunya saja juga ikut aktif Jadi otaknya Jadi sudah di membuktikan Ilmu otak Kalau sambil ngomong Sambil menulis Pokoknya Panca Indra ya Sebanyak pakai Hafalnya lebih cepat Makanya mulai membiasakan Sambil catat Sambil ngomong Ya Sekarang coba pause dulu Tulis no Sampai penuh kotak ini Silakan Ya Sekarang Kemudian Tulisan yang berikut Adalah Tak Tak Ini urutannya hati-hati ya Satu Dua Tiga Dan empat Urutannya ya Dan untuk tarikan bahasa Apa tulisan Jepang Tarikannya Ada beberapa macam Sputino ya Sputino Disini masih kelihatannya Set Gitu Jadi tidak berhenti Hanya gini saja Tapi sputita Ini berhenti Berhenti Ya Dan satu lagi Adalah lompat Lompat Berhenti Jadi kalau ta Berhenti Berhenti Lompat Berhenti Kalau no Set Gitu Ya Coba menulis Ta Ya seperti tadi Pause dulu Ya mengisi kotak-kotak Kalau ta Selesai Kemudian Ta ini Kalau bahasa Jepang Kalau kasih tenteng Menjadi bunyinya Jadi Berubah Ya Kalau ini bunyinya Ta Tapi kalau ini bunyinya menjadi Da Ya Coba Menulis Da Dan saya usulkan ya Untuk belajar BJ Sistem ini Tolong siapkan Buku tulis Satu lagi khusus Untuk latihan Menulis gitu ya Jadi disitu Tolong catat Da Ya Saya pause dulu Apakah sudah selesai Kemudian Ya Kemudian Sekarang Tulisan Le Le ya Dan disini Le ini Ada Itu ya Ada catatannya Saya coba baca ya Waktu membunyikan Rari Rurelo Coba coba Lari Rurelo Posisi lidahnya Seperti Gambar ini Posisi ini Sama dengan Posisi N Maka Coba sebut N Dulu Dan Sambil Melepaskan lidah Ngomong Lari Rurelo Menjadi Lari Rurelo Yang utuh Maksudnya begini Ini Ini mata ya Coba ngomong R Coba ngomong R Mungkin Posisi lidahnya Begini Bergetar disini R Dan Kalau Coba ngomong L Kalau L Ujung lidahnya Disini Atau Kadang-kadang Ada orang Yang keluar Lidah Seperti L Tapi Kalau Lari Rurelo Yang benar Posisi lidahnya Yang Adalah Seperti Begini Coba ngomong N Ya Posisi lidahnya Begini kan Jadi Kalau L Itu Posisi lidahnya N dulu Jadi Coba ngomong N Sambil Lepaskan Sambil Lepaskan Ngomong La N Li N Lu N Le N Lo Coba La Li Lu Le Lo Itulah Sebenarnya La Li Lu Le Lo Bahasa Jipang Yang sebenarnya Dan Kalau posisi lidah disini Dan posisi lidah disini Ya Lebih dekat L ya Makanya Di dalam buku Kami sering menggunakan L Tidak pakai R Maksudnya Begitu Ya Dan sekarang Coba Nulis Le Le Itu Tarik Ya berhenti dulu Nah ini Hati-hati Satu Dua Dan posisi ini Boleh lancip Kalau di buku Agak bengkok Agak bulat ya Kalau di buku ini Seperti gini ya Tapi mungkin Mungkin Lebih Lebih gampang Agak lancip saja Le Gini Ya Coba menulis Mengisi kotak Ya Pause dulu Sudah Le selesai Dan maaf ya Kalau le nya Udah selesai Coba Buka Halaman Halaman Lima Ya Jadi Kita Kalau itu Kalau Hanya hiradana saja Bosan Kita langsung Kosa kata Ya Jadi Halaman Lima Ada tulisan Apakah bisa Baca Dare Ya Dare Itu siapa Ya Jadi Ya Sekarang Pause lagi Menulis Kotak ini Dare Sampai penuh Ya Silahkan Ya Dare Sudah Ya Kemudian Kembali ke hiradana lagi Kemudian Sa Ya Kalau Sa Ini Ini sebenarnya Kalau dalam buku Tulisan utama Agak miring ke atas Ya Seperti ini Tapi ya Horizontal juga Nggak apa-apa Ini dulu Bang Ini Lompat Dan Sambung Kesini Sa Ya Coba Ya Sekarang Coba Lagi Silahkan Sudah bisa Ya Kemudian Hira Dan juga Itu ya Ada di Catatan ya Kalau Dicetak ya Kalau Huruf Seperti bahasa latin juga Ada huruf cetak Dan huruf tangan Kalau huruf cetak Selin-selin Sanya jadi sambung begini Tapi maaf Ini huruf cetak Ya Kalau huruf Tulis tangan Adalah Lompat Dan Gini Sa Ya Tolong hati-hati Oke Kemudian Halaman berikutnya Kita N Ya Tadi itu ya Kita latihan La Lilu Lelo Posisi N Ya Dengan posisi N Sebut N Itu N Ya Kalau Bunyi bahasa Indonesia N Itu jarang ada Jadi mungkin susah Nah Kalau N Itu Turun dulu Lompat Dan gini aja N Ya Coba Langsung Tulis Apakah sudah selesai Kalau sudah selesai Kita ke kosa kata lagi Ya Kosa kata Halaman Anam Ya Halaman Anam Di sini ada tulisan Noda Sang Ya Kalau Noda Itu nama orang Sang Itu seperti bahasa Indonesia Tuan Jadi Tuan Noda Atau Ibu Noda Bapak Noda Ya Pokoknya untuk hormat Ya Jadi No Da Sang Ini Sang Itu satu bunyi Noda Sang Tiga ketuk Noda Sang Dan coba ya Tolong ya Tolong jangan salah ya Sang Itu ya Kalau Noda Sang Itu seperti Mr. Noda Tapi kalau Sang sendiri Tidak Jangan digunakan Ya Kadang-kadang itu saya dipanggil Sang 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 Mungkin orangnya bilang Itu kan Misar Misar Tapi kalau Sang sendiri Tidak Jangan pakai Orang Jepang bingung Ya Harus nama dulu Baru Sang Ya Coba menulis Noda Sang Ya Kemudian Saya kembali ke silangana lagi Kemudian C Ya Satu Dua Ini sedikit lompat ya Dan Tiga Kalau C Itu ya Gampang ya Coba menulis C Sudah Kemudian I I Ini Gampang-gampang Susah Ya Kalau I Ini hati-hati Atasnya rata Dan Bawah Apa ya Tarikan di Kanan Lebih pendek Dan Kalau ini Agak itu ya Antaranya Agak longgar Kenapa Kalau misalnya Kalau nanti kita belajar Tulisan di Kalau ininya Salah Seperti menjadi di Gitu Ya Jadi makanya Harus Jauh Dan Atasnya rata Bawahnya Ya Sebelah Kanan Teri pendek Ya Dan juga Kalau terlalu miring ya Gini Nanti ada Ko Ya Jadi namanya tulisan itu Yang penting Bacanya jelas Ya Pokoknya kalau I Atau Ko Gak jelas Kalau begitu Bacanya susah Ya Namanya komunikasi ya Ya Jadi kalau I Ini Seperti begini Hai Coba Brief Hai Kalau sampai begitu Sekarang Kembali ke Kosa kata Halaman Anam lagi ya Tulisan ini ada Sensei Ya Tapi kalau Sensei ini Tulisannya Sensei Tapi bacanya Sensei Kalau Sei Menjadi bunyi panjang Sensei Begitu ya Jadi Coba menulis Sensei Ya Coba itu ya Penuhi kotak ini ya Pause dulu Silahkan Tulis Sensei Dan jangan lupa Ya Sambil Nulis Sambil ngomong Ya Se Yang nulisnya Seperti begini Ya Ya maaf ya Sebenarnya Tulisan saya Sedikit Agak jelek ya Tapi yang penting Tidak salah baca Itu yang penting ya Sensei Sudah Yang kemudian Oh Sudah Pelajaran satu Hiragana yang terakhir Adalah E E itu Ini Lompat Dan Sampil Pai sini Dan dari sini Ya Tulisan N E Ya Coba menulis E Sudah Dan sebenarnya E sendiri Sudah ada arti Ya disini ya Sudah ada arti Artinya gambar Jadi Sekaligus Yang di halaman 5 Sekaligus Menulis saja E Ya Postul E Sudah Kembali ke kosa kata Kemudian halaman 6 Paling atas Kelihatan Ini Iye Coba sebut Iye 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 Artinya rumah Dan kemudian Dan kemudian Kemudian Tano Kalau Tano Itu nama orang Jadi Tano Sang Tano Tano Sepulut ini ya Hai Coba Apakah Misabacah 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 Gaya Apa No-da-san Ya, kurikai shite yukite kudasai No-da-san No-da-san Sen-se 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 artinya apa? Ya, guru ya E Karo E, E itu bedar lagi ya Mafia Maf, maaf, maaf E E artinya Gambar, ya Ie Ie Ie, rumah Tano Tano Ya, Tano itu nama orang ya Jadi Tano-san, atau bisa juga Tano-sensei misalnya ya Ah, ini I-nya Tano-sensei Jadi guru Tano Ya, seperti itu Hai, kalau begitu Ini kosa kata Hanya kosa kata begini saja Belajaran satu Tapi, nanti coba lihat Dengan kosa kata ini Langsung kita bisa bikin kalimat Bagaimana ya Dan untuk bikin kalimat Kita tahu Itu ya Setsume Keterangan ya Saya baca Kalau bahasa Jepang Kata keterangan Selalu ada di depan kata Yang diterangkan Sistem MD Ya Jadi Misalnya saja Rumah guru Ya, rumah guru Karimatnya rumah guru Kalau bahasa Indonesia Rumah siapa Rumahnya guru Jadi rumah Diterangkan Oleh guru Menerangkan Ya Kalau bahasa Indonesia Itu sistemnya DM Apakah sudah Pernah belajar Tapi Kalau bahasa Jepang Ini terbalik Rumah guru Ah, guru dulu Guru tadi apa Masih ingat gak Sensei ya Se Se I Kalau rumah I Jadi Inilah Tata bahasa Jepang Dan tata bahasa Indonesia Yang harus diperhatikan Kalau ininya salah Nanti bahaya sekali Ya Jadi kalau bahasa Jepang Adalah sistemnya Menerangkan Diterangkan MD Ya Saya bahasa Setsume yang kedua ya Jika Katakutragan Dan katayandi Trangkan Dua-duanya Katabenda Antara katabenda Dan katabenda Mumakai katano Subahai katabantu Ya Jadi Dishini Pakke No Jadi Sensei no Iye Choba Kurikaya Sesei no Iye Ya Sudabikin Satu tarima Hore Bagus kan Ya Nomor tiga Kalau menaikkan Intonasi di akhir kalimat Menjadi pertanyaan Seperti bahasa Indonesia Jadi Sensei no Iye Sensei no Iye Ya Maksudnya Apakah Rumah guru Rumah guru Langsung menjadi pertanyaan Ya Nomor empat Di Jepang Waktu bercakap Memakai kata Anda Kedanganannya kurang sopan Lebih bagus Sebut nama Lawan bicara Dengan memakai kata Sang Jadi Seperti tadi bilang Noda Sang Ya Kemudian nomor enam Waktu memanggil guru Di Jepang Memakai kata Sensei Kalau mau sebut Pak Noda Atau guru Noda Menjadi Noda Sensei Bukan Sensei Noda Harus mengikuti Sistem MD Ya Jadi Ya Menjadi seperti Begini Dengan begini saja Sampai sekarang saja Anda Sudah bisa Bikin kalimat Bahasa Jepang Ya Mari kita coba ya 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 coba ikut Lensu Lensu Nomor satu Guru siapa Coba Sekarang Menulis dulu Atau post dulu Ya Jadi Tadi kita belajar Dari belakang dulu Siapa dulu Siapa tadi apa Dari ya Dan Ini nya Sensei Dan Antara Katabenda Dan Katabenda Pakke No Dari no Sensei Ya Karuna Porca Apa Porca Nya An Intonasi Nya Dari no Sensei Choba Kuri kajite Kudasai Dari no Sensei Dari no Sensei Uda Satukari Mata Jadi Kalimat yang kedua Kita coba Ya Seperti tadi Guru tuang no Da Ya Dari belakang saja Ya Kalau tuang no Da No Da San Ya Dari no selamat menikmati 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 selamat menikmati